Intro Permasalahan sampah di Yogyakarta masih menjadi persoalan yang belum terurai hingga saat ini. Sehingga untuk menciptakan lingkungan yang nyaman sekaligus mencegah perubahan iklim, ratusan siswa sekolah dasar negeri Gedongkiwoyuk, Yogyakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah di sekolah. Dengan mengusung tema Festival Voice for Climate, seluruh siswa diberi pemahaman terkait dampak sampah anorganik untuk bisa dibilah untuk mengatasi perubahan iklim. Anak-anak mempunyai satu kepercudian yang kolektif bagaimana mereka bisa memilah, kemudian, oh sampah mana sih yang bisa menghasilkan gas-gas yang bisa membuat pemanasan berbalik yang menjadi pembahasan mereka. Kita harapkan menjadi 4 diskusi-diskusi kecil di antara mereka. Mereka bisa melakukan dengan hal yang paling sederhana, seperti bagaimana mereka memilah sampah, kemudian dari hal kecil menghabiskan makanannya, kemudian mereka harus bisa mengurangi penggunaan pas. Menurut saya sangat penting, karena tetapi di isu Yogyakarta juga itu sedang ada rumput sampah. Yang diharapkan nanti anak-anak bisa ikut ambil dalam mengurangi sampah. Supaya karena isu lima sekarang saat ini seperti ini, terutama di Kota Yogyakarta, itu kan masalah sampah menjadi hal yang utama dan urgent. Sehingga harapannya semua lini masyarakat bisa terlibat di sini di antaranya, mulai dari anak-anak, supaya dia bisa memilih warna jajanan, karena anak sekolah pasti tidak jajan, sehingga dia bisa memilih jajan yang tidak bisa mempunyai efeknya, karena bisa. Aksi kegiatan lingkungan ini juga memamerkan lukisan pesan moral dan buah tangan dari barang bekas yang dibuat oleh para siswa. Sehingga diharapkan melalui aksi peduli lingkungan ini dapat membantu program pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencanangkan zero sampah di tahun 2023 mendatang. Tentu hal ini juga dapat menginspirasi masyarakat, serta bisa mencegah pemanasan global dan perubahan iklim. Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV